Balikpapan berhasil menjuarai cabang olahraga akuatik renang lintasan dalam gelaran pekan olahraga provinsi atau PORPROF Kalimantan Timur. Kota Minyak ini memboyang 17 pedali dari 40 nomor lomba yang dipertandingkan. Keberhasilan Balikpapan menjuarai cabang olahraga akuatik renang lintasan dalam gelaran pekan olahraga provinsi Kalimantan Timur ini. Tidak terlepas dari kerja keras para tim manajer maupun pelatih bersama atlet terbaiknya untuk memboyong medali emas. Dengan menurunkan 17 atlet renang andalannya, baik putra maupun putri, Balikpapan berhasil memboyong 17 medali emas, 8 perak, dan 14 perunggu dari 40 nomor lomba renang yang dipertandingkan. Berbeda pada pekan olahraga provinsi Kalimantan 2014 lalu, Balikpapan hanya meraih 12 medali emas, namun di PORPROF 2018 ini kota Minyak berhasil memboyong 17 emas serta keluar sebagai juara umum di cabang olahraga akuatik renang lintasan. Insya Allah ya, insya Allah, tahun demi tahun memang atlet-atlet di Balikpapan itu selalu memang ada regenerasi, jadi kita tidak pernah ada namanya kosong di semua gaya. Keberhasilan ini tentu saya berharap kepada pelatih atlet supaya tetap berlatih dengan disiplin. Dalam perubutan medali pada pekan olahraga provinsi Kalimantan Timur, khususnya cabang olahraga akuatik renang lintasan ini sangat ketat, di mana Balikpapan harus bersaing dengan tujuh kabupaten, kota sekal tim untuk memperobotkan 40 nomor lomba yang dipertandingkan. Dari Bontang, Pak Yeruzabadi, INews, melaporkan.